Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Abah Hen Bicot Di channel saya, Abah Hen Bicot Kali ini bersama Abah Anju Karena saya mau review sebuah ketapel yang ada kaitannya dengan dalang Ini sebuah ketapel dengan OTT Dengan pegangan hammer grip Yang membedakan dari yang lain Yaitu handlenya Ini handlenya Kita buat Pakai motif wayang Yang satu jepot Yang satu Semar Kita akan tanyakan langsung kepada Abah Untuk penjelasan karakter cepot Terus cepot itu siapa dan semar itu siapa Soalnya saya hanya-hanya tahu Dari Google aja Sekarang langsung dari apa Silakan Pak Kalau cepot ini Carakteritisnya ini Kalau di pewayangan di pabukon mahabrata itu Kalau di India itu tidak ada sebenarnya yang namanya cepot Kalau di Pulau Jawa Itu ada Kalau wayang pul itu namanya Bawar atau Banggong Kalau di Jawa Timuran Kalau di sini di Sunda itu cepot Cepot itu kan pawongan Itu pamung Jadi cepot itu suka ikut dengan pemimpin Jadi seolah-olah Manung galing rakyat dengan pemimpin Pemerintah Walaupun jelek rupanya Tapi cepot itu bisa dipakai Apa itu Pertolongan Tentang nasihat Tapi Perlakunya itu Suka diperlakukan Ya Seperti orang nakal Anak nakal itu Tapi kan Dia itu Bebas Buat Propaganda Melalui cepot itu sangat sukses Karena di Sunda itu Orang Sunda Kebanyakan anak-anak Tidak mengenal wayang Mesin ACB-nya Yang kenal sama cepot aja Karena rupanya merah Apalagi kalau ditayangkan oleh Bapak Asep Sunandar Sunari Termasuknya itu cepot Jadi kalau dikategorikan Cepot itu warnanya merah Kalau dikategorikan Tapi Cepot itu lambangnya marah Tapi Amarah itu Kalau orang tidak punya amarah Ya Sungur Tidak punya napsu Tapi yang namanya napsu itu Bukan untuk Bunga-bunga Tapi harus dikenalikan Semar Nah Kalau Semar ini Sosok yang memang Paling jelek Di pewayangan Cepnya juga hitam Kalau di wayang Jawa Juga sama Tapi kesabarannya Tidak ada Satu sosok pewayangan Yang sesabar Semar itu Semar itu Seorang bewa Yang menjadi manusia Dan Semar itu Bapaknya cepot Pemimpinnya Dari Semar itu Dimana ada pemimpin yang jujur Yang benar Di sesiana Semar ikut Sama Kalau di Riwayat Joyoboyo Sampai Mojopahit Itu Semar Namanya Noyo Genggong Atau Sabdo Palon Nah itu Semar Itu cerita Om Jawa Ini kan anaknya ya Pak Cepot itu Anaknya Bawor Atau Bagong Itu anaknya Itu Ini Semar bapaknya Tapi itu kan Anaknya bukan Anak Dari sosok Kelamin ibu Tapi dari Anak Cicita Semar itu Sosoknya Dewa Turun ke dunia Itu Karena Itu Diutus sama Sang yang tunggal Sang yang Dan tadinya Semar itu Asal mulanya Empat saudara Sang yang Rancasan Menurut Saya Mendengar Dan sang yang Angantaga Sang yang Ismaya Adalah Semar Sang yang Manikmaya Adalah Betuloguru Nah Itu asal Dari telur Telur itu Yang Yang keras itu Terjamin Dari sang yang Rancasan Makanya Keras Lalu putihnya Jadi Semar Yang kuning Jadi betuloguru Yang Yang kelepasnya itu Jadi sang yang Togong Jadi yang Empat itu Yang berperilakunya Bagus Cuma dua Semar dengan Betuloguru Kalau togong itu kan Dia itu Jadi pamungnya Raja Karamunka Seperti Rahwana Itu Raja-raja Seberang Anda Di sana Kalau Semar Tidak Mau Jadi Dia itu Jadi Pamungnya Pamung Peraja Terima kasih Pak Penjelasan Dari Toko Gai Semar Dan Cepot Kalau Mau Tahu Yang Tadi Abah Sebutkan Silahkan Request Nanti Saya Review Dan Jelasan Abah Gitu Kalau Kadang Request Gimana Reviewnya Silahkan Request Ketepelnya Nanti Kita Review Oke Itu Saja Reviewnya Kalau Review Tanpa Tes Membak Ada Yang Bila Enggak Enggak Lengkap Mungkin Besok Saya Akan Tes Membak Dengan Prem Ini Oke Untuk Season Ini Saya Akhir Dulu Nanti Video Nampaknya Nyesud Di belakang Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Lep Kisah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati